Sampai jumpa di video selanjutnya Halo pemirsa seleb on news, segmen lagi viral kembali menjumpai Anda Sebagai pembuka pertemuan kita di hari Rabu ini Akan hadir video viral seorang bocah yang tetap semangat bermain bola Meski celana yang dipakainya kedodoran Masih seputar dunia anak-anak, mendengar suaranya bocah viral satu ini bukanlah sedang tertawa Melainkan dia tengah menangis Lucunya, si dedek menangis karena memiliki masalah tidak bisa mengeluarkan jari telunjuknya Yang tersangkut di mulut ikan goreng mamanya yang terhidang di meja Duh, ada-ada aja deh si dedek Selanjutnya, kita menyaksikan video yang memperlihatkan sekelompok remaja berkunjung ke wahana rumah hantu di sebuah mall Ketika sudah sampai ke dalam, mereka kembali berlarian keluar dan satu di antaranya malah ada yang pingsan Karena takut melihat hantu kawe di wahana itu Kini kita beralih ke video viral lainnya Yang memperlihatkan aksi menegangkan penyelamatan terhadap penumpang mobil minibus Yang tercebur ke dalam rawa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan Mobil itu masuk ke dalam rawa yang cukup dalam Karena diduga sang pengemudi lupa menarik rem tangan dan grogi Saat parkir di jalan yang agak menurun di samping rawa Ups, hari sudah makin siang Kalau pemirsa ada yang akan pergi ke pasar sualayan atau berbelanja barang kebutuhan Tetap harus hati-hati ya Karena bahaya tidak hanya mengancam di perjalanan Tapi juga di dalam pasar sualayan Gak percaya? Lihat saja nih video viralnya Mobil warna putih yang masuk dan mengacak-ngacak pasar sualayan Sehingga sudah bergering Tapi bukan semua Ini juga Jangan sama ama 10 tahun. Tangis Nia Ramadhani pecah ketika majelis hakim menjatuhkan fonis hukuman 1 tahun penjara kepada Nia, suaminya Ardi Bakri, serta supirnya pada sidang pembacaan putusan perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Nia yang tidak menyangka akan difonis penjara 1 tahun terlihat mengusap air matanya dan sesekali menengok ke arah Ardi yang duduk di sampingnya di kursi terdakwa. Menjatuhkan pidana serta kedakwa 1, Seng Kipantun, kedakwa 2, Ramadhaniya Ardiang Sabakri, kedakwa 3, Aminra Ardiang Sabakri, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. 4, membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah 5.000 rupiah. Sejarah hukum wajar ketika para terdakwa mengajukan poni karena putusan dirasakan tidak adil. Fonis hukuman dari Majelis Hakim terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan supirnya lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut kepada ketiganya rehabilitasi selama 12 bulan di Panti Rehab RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Menanggapi Fonis Hakim, pasangan selebriti yang telah memiliki 3 anak itu mengajukan upaya banding. Pasca menjalani operasi pendaharan otak di Rumah Sakit Otak Nasional Jakarta Timur, pada September 2021, kondisi Tukul Arwana dikabarkan perlahan mulai membaik. Meski kondisinya masih memprihatinkan, komedian berusia 58 tahun itu memiliki semangat untuk sembuh yang besar. Setiap hari ia belajar merespon bergerak, berbicara dan mengingat dengan dukungan keluarganya. Tukul pun rutin menjalani terapi dan fisioterapi agar dapat pulih dan menemui penggemar yang merindukannya. Selain Tukul, artis serbabisa Dorje Gamalama juga sedang menjalani pemulihan kesehatannya akibat mengidap Alzheimer. Pada Oktober lalu, Dorje sempat pingsan dan dirawat di rumah sakit karena mengalami hipoglikemia, disebabkan kadar gula darahnya terlalu rendah. Belum lama ini, kondisi Dorje terlihat mulai membaik ketika dijenguk dan diberi sentunan oleh komedian Sule. Apa kabar? Salim, Salim, Salim. Alhamdulillah, sehat. Banget, sehat ya Bunda. Alhamdulillah. Tapi kita seneng loh maksudnya lihat Bunda walaupun kondisi lagi sakit tapi ceria, pikirannya tetap positif. Sepertinya we, ini cuma tinggal berapa langkah lagi nih. Oh gitu. Ini udah enak ya ini. Ini enak nih. Ngilu, ngilu. Ya, gak ngilu. Ngilu kemana? Itu ikut. Ya, ini mah Bund. Ya, Bund ya. Biar berkat. Biar sama bersama. Amin. Minta doanya dari kalian untuk Bunda. Semoga Bunda cepat-cepat diberikan kesehatan. Bisa berdiri lagi. Bisa bercana lagi bersama-sama kita. Bisa menghibur lagi kawan-kawan semuanya. Amin. Mau gak mau udah berpuluh-puluh tahun dari dekade tahun 80, 60, 70-an ya? Aku mulai syut tahun 75. 75-an sampai sekarang. Selamat menikmati.